Preview yang akan berdiskusi dengan kita, berbagi dengan kita tentang FIGI, FIGI inklusif yang beliau akan mengatakan kita berdiskusi tentang FIGI inklusif itu seperti apa yang akan insya Allah bisa menjadi bekal bagi kita untuk pekerja di lapangan nah tanpa panjang lebar pada beliau, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Salawat dan salam Makasliman kita Amat Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabatnya Keluarganya Insyaallah Sampai juga Kepada Kita sekalian Sebelum saya Mendelikan Kita berdialo pak ya Ya mungkin Alangkah baiknya Saya memperkenalkan dulu Jadi saya Sebenarnya kita Satu daerah pak Saya juga dari Poso Ini kampung saya Tapi kalau kami dari mana Dari Poso Karena kampung saya Lebih gede ke Poso Dalam hari Kejauh Barat Kalau di Poso Banyak keluarga saya Jalan Talasa Itu keluarga saya banyak Termasuk Mendelikan keluarga saya Saya juga Menurut ya Orang Bungi Suatnya Cepatkan supaya kita Ada hubungan emosional Perangkali pak ya Supaya kita Berdialog Yang kedua Ya Artinya Saya sebenarnya Paling tidak mau Memperkenalkan diri saya Lebih jauh pak ya Tidak lepas Tidak lepas Tidak lepas Latar belakang Pemerintah saya Saya Alhamdulillah Sekolah Dari kampung saya Meromba Saya lanjut di Palu Kemudian saya Merenjutkan Serta pertama dari Alia Di Palu Saya merenjutkan Ke Alhamdulillah Universiti Bantai Teiro Dan Ya Saya termasuk Orang yang gagal Di sana Kenapa Yang seharusnya Yang idealnya Gelar S1 itu Bisa ditumpul Ketahun Saya 10 kali Jadi 10 tahun Tapi 10 tahun Itu saya tidak sia-siakan Memang saya tidak Terlalu banyak Membaik dari Yang mengharuskan saya Itu lulus Tapi paling tidak Saya Banyak membaca Tentang keadaan Di Mesir Jadi Bagaimana Kampung-kampungnya Lorong-lorongnya Bagaimana Alat istiadatnya Kadang saya Biasa Sekarang Semalam Tidak akan Habis Masa Allah Pak Lorong-lorong Yang akan Sangat baik Ada juga Yang Al-Uzulillah Ya Itulah Hati Kita Jadi Sebenarnya Apa yang Saya Ingin Sampaikan Pada Saat ini Adalah Hal-hal Yang Sebenarnya Saya Saya Sendiri Sangat Sangat Takut Tergerumus Kedalam Suatu Kesalahan Yang Sangat Misal Kenapa Karena Yang saya Berhubungan 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 Dengan Teks Teks Agama Berhubungan Dengan Sundar Ajaran Kita Jadi Karena Di saat kita Berbicara Teks Yang pertama Ya Karena agama Itu Berdasar Bersudar Pada Teks Al-Quran Teks Habis Tiga Teks Nah Di saat kita Memahami Teks Disinilah Kami Banyak Yang Berbeda Saya Saya Ada cerita Yang saya Dalam Ini Orang Sif Saya Tau Pada Disana Itu Namanya Taufik Bukan Taufik Pampai Anit Namanya Taufik Hamid Beliau Ini Punya Teman Namanya Adus Sif Dan Yang Kedua Adalah Seorang Dia Mempunyai Seorang Sif Namanya Sif Sif Saya Cerita Yang Ada Sini Pak Ya Sudah Saya Dapat Terimanya Dia Mengatakan Begini Pak Ya Dalam Adal Ataz Zakhir Keral Allah Tua An Aqrani Awalim Mat Fil Kur'an Ayah Dia Mengatakan Saya Tidak Pernah Kebeti Kertanya Kepala Sambil Bisa Sahi Meraca Ayah 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 Dikatakan Faktul Musyikinah Hifu Wajah Tumuh Budulah Orang-orang Musyikinah Dimanapun Menudah Jadi Tidak Wampun Kuhinaga Kwasoriran Fil'ombr Dan pada Saat itu Saya itu Masih Sangat mudah Kekil Dalam Umur Sangat mudah Mut'ham Musyikinah Yang Arif Saya Sangat Semangat Mengasuhi Agama Saya Kepala Agama Tidak Pada Tekst Al-Quran Apakah Tidak Menudah Dia Terus Dia Mengatakan Bagaimana Ayat Ini Yang Saya Terima Yang Saya Baca Seperti Katanya Berlawanan Dengan Marah Saya Kenapa Kenapa Dia Membawanan Hidurannya Saya Karena Dia Mempunyai Tetangga Dan Dia Apakah Saya Ketanya Harus Membunuh Tetangga Saya Yang Bernama Pontos Pauziah Yang Hidup Dengan Suaminya Yang Dilantik Tujuh Kan Di sana Rumah Musyikinah Tidak Waktunya Semua Pertihara Bermak Kira Waktunya Semua Kira Saya Yaitu Kira Tinggal Dantik Sembilan Terakhir Tiga Dantik Dantik Tujuh Dia Tinggal Dengan Ini Di Jalan Syari Jalan Syarib Basah Di Kira Dia Ditinggal Dantik Enam Enam Dantik Tujuh Katanya Ini Ibu Ini Katanya Masjahiyah Di Surah Masjah Tapi Dia Mempunyai Sifat Yang Membuah Sifat Dantik Sifat Dantik Baik Sifat Tinggi Maka di saat itu saya tidak tahu Apakah saya menggunakan perintah ayat Ini seterusnya Sehingga Saya Tutupkan dengan salah seorang Temannya Namanya Adil Se Menengahkan tentang ayat itu Maka Adil Se Menjawab Ya Kita harus Menuhi Semua Ini Jawabannya Adil Sifat Setelah itu Dia berikanlah buku-buku Sebagian Mengumatkan pendapatnya ini Dia berikanlah buku-buku Yang Khususnya Yang dikarat Kalau dikirim Ditulis buku-bukunya Abu'l'ala'al-mau'bubi Abu'l'ala'al-mau'bubi Ya Wata'ni Pada Kutuban Abil'ala'al-mau'bubi Yang Berbicara Tentik 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 Perang Ya Dengan orang-orang muslim Ya Terus Terus Lagi-lagi Mengatakan Sehingga Saya Di hari Jumat Berikutnya Saya ketemu Dengan Syekh Sya'ban Ini Syekh Sya'ban Menurut dia Ini Adalah Seorang Sufi Sufi Carapan Tanya Berbeda Pak Ya Tidak Seorang Sufi Bahkan Radu Bahkan Apa Bagaimana Jawaban Yang Menyatakan Ya Bumi Bahaya Anakku Ahitul Lennas Tidak Lai Semua Manusia U'amilhum Dambat Bermu'amarah Dengan Mereka Bilfusna Dengan Baik Wasayudhullah Tu'ankamata Allah Akan Redha Sama Kamu Ini Jawabannya Jawabannya Seorang Syekh Maka Saya Bertanya Kepada Dia Bagaimana Dengan Perintah Tuhan Tadi Berintah Tuhan 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 Bagaimana Saya Dengan Ayat Ini Ini Perintah Maka Dia Mengatakan Kepala Nisyek Syaban Yomayati Tawil Loh Akan Tawil Nya Akan Tawil Nya Ini Ayat Yomayati Tawil Ini Surah Al-Arah Katanya Tawil Yang Hafiqi Tawil 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 Sampai Hari Kiamat Ini Saya Tidak Meminta Pengertian Dia Disitulah Dia Timbul Kebisahan Dari Ayat Ini Sehingga Seorang Adil Tadi Yang Memberikan Pemahaman Terhadap Ayat Itu Yang Tidak Sesuai Dengan Nurhin Sementara Sheikh Sya'aban Memberikannya Dia Yang Tidak Berdasarkan Dalil Hanya Lugika Umum Ya Lugika Umum Ya Kita Berbebat Baik Sama Siapa Saja Lugika Umum Tidak Ayat Dasarnya Yang Kuat Itu Tidak Menumum Itu Dari Sheikh Sya'aban Ya Ya Dia Membutuhkan Dalil Kan Ayat Akal Lug Hira Al-Syafsir Artinya Dia Berpendapat Sendiri Sya'aban Waduna Wujud Adilla Sya'iyyah Tawhiya Tuda'imu Tidak Dari Syari Yang Memperbuat Pendapatan Sya'aban Ini Yang Berdasarkan Kita Kita Turas Ini Banyak Bacaan Kita 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 Tafsir Penafsiran Penafsiran Ayat Itu Terakhir Apa Akhirnya Dia Mencari Kita Kita Tafsir Tafsir Dukat Tafsir Berkubi Juga Penafsiran Penafsiran Yang Ada Disitu Ya Kalau Kita Berbicara Masalah Tafsir Saya Ketua Turang S1 Saya Di Akhir Akhir S2 Saya Itu Tafsir S3 Saya Tafsir Walaupun Saya Menganggung Tafsir Itu Karena Waktu Saya Masuk Di IIM Kok Yang Mengagap Tafsir Kok Bisa Berbahasa Arab Saya Walaupun Kurang Bahasa Saya Sedikit Saraf Sedikit 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 Sama Sekali Tidak Ada Kan Kita Kembali Kaedah Lagi Teraku Kuluh Lagi Teraku Kuluh Kalau Tidak Bisa Diambil Semua Ya Ditinggalkan Semua Daripada Mengajar Ini Kasian Tafsir Bahasa Indonesia Saya Apa Bedanya Dengan Masih Pada Saya Hukum Bahasa Indonesia Sedangkan Bahasa Arab Bahasa Yang Sangat Luas Ketua Bisa Membuka Wawasan Kita Nanti Kita Akan Tunjukkan Bagaimana Bahasa Indonesia Bahasa Al-Quran Kita Lihat Terjemah Terjemah Yang Ada Berbagai Versi Macam Macam Redaksinya Berikut Biar Biar Mendapatkan Tafsir Ibn Katir Sepertinya Mendung Semua Pendapat Adil Seif Al-Quran Tafsir Klasik Apalagi Ibn Katir Tafsir Ibn Malthur Katanya Setelah Beberapa Lama Ketanya Saya Menemukan Pemahaman Terhadap Al-Quran Ya Dengan Cara Memahami Mentadaburi Al-Quran Dengan Berbagai Makan Pemakna Maka Di saat Seseorang Katanya Membaca Seterusnya Ini Maka Di sana Dia Mengatakan Begini Kalau Kita Hanya Memahami Ayat Secara Sofhi Memahami Pas Teksnya Itu Pasti Siapa Siapa Tidak Ibn Kepada Kita Sumpah Al-Quran Apalagi Ada Bahasa Bahasa Yang Mengatakan Fak Tulu Ya Nah Tapi Kita Harus Melihat Tekstnya Maka Bisa Saya Melihat Ayat Maka Di sini Dia Mengatakan Seandainya Katanya Ayat Ini Yang Kita Akan Gunakan Maka Mungkin Tidak Akan Aman Karena Kita Setiap Orang Dari Dari Kita Pasti Akan Mencari Siapa Yang Kita Bunuh Laginya Bukan Saudara Kita Kata Ayat Ap Bunuh Al-Mushriki Ini Peringkat Ap Ini Itulah Yang Dia Katakan Di Sini Ini Katanya Yang Difahami Kediatah Sabah Firtika Dijari Malaku Tafar Fahami Kodat Insan Bari Dijari Aqidah Utan Hanya Karena Perbedaan Aqidah Sariqid Harus Bunuh Mereka Ini Ini Seorang Taufik Yang Berbitar Sehingga Pada Akhirnya Dia Menemukan Itu Di Dalam Bahasa Pak Bahasa Tuhan Khususnya Itu Kadang Nakira Atau Ma'rifah Itu Mesti Menyai Pengaruh Makan Yang Sangat Luar Biasa Saya Terimalan Memberikan Pengajian Hanya Menjelaskan Hurbah Ya Dan Itu Tidak Akan Habis Kalau Sheikh Al-Alusi Mengatakan Demi Al-Quran Bisa dihimpun Dalam Satu Surah Maka Adanya Surah Al-Fatih Dan Surah Al-Fatih Bisa dihimpun Dalam Satu Ayat Maka Adanya Ayat Di Basmal Bismillah Dan Ayat Basmalah Bismillah Bisa dihimpun Dalam Satu Kalimat Maka Adanya Di Bismillah Dan Bismillah Bisa Diperas Dan Satu Huruf Maka Adanya Di Huruf Ba Ini Di Tafsir Al-Alusi Ruhul Kita Tafsir Pasti Yang kita Dapatkan Di Malam Itu Yang Dibahas Ya Nah Sekarang Di Saat Itu Maka Dia Akan Mencari Apa Mana Al-Mushriki Kenapa Al-Quran Tidak Mengatakan Fakdulu Menggafari Atau Fakdulu Menasyarakat Tafsir Dikatakan Fakdulu Al-Mushriki Ta'bir Ta'bir Yang saya Bukan Begini Kalau kita Alif Lam Itu Ada Beberapa Maknanya Alif Dalam Bahasa Arab Ada Namanya Ahdul Zikri Ada Namanya Ahdul Zihni Ada Namanya Ahdul Qaburi Ya Ada Tiga Berintidah Ya Kalau Ahdul Zikri Itu Ya Sudah Disebutkan Ja' Ustazum Datang Seorang Guru Wal Ustazum Dan Guru Itu Berarti Alif Itu Menunjukkan Guru Yang Pertama Tadi Lalu Alif Al-Haburi Langsung Tiba-tiba Ja' Al-Ustazum Datang Yang Berarti Yang Guru Kita Maksud Adalah Guru Yang Sedang Laku Itu Kalau Ahdul Zihni Adalah Yang Ada Di Benah Kita Kalau Kita Menggerakkan Sallu Ala Nabi Maka Pasti Yang Di Bala Kita Rasulullah Muhammad Padahal Menarikan Banyak Yang Di Bala Kita Adalah Rasulullah Muhammad Karena Kita Sallu Ala Nabi Al-Bait Zurtul Bayta Saya Teng Al-Bait Rumah Pasti Yang Dibatah Bayt Allah Itu Ahlul Zihni Dalam Al-Quran Al-Flamin Zalikal Kitab Pasti Dalam Al-Quran Tapi Di Kita Mengatakan Ahlul Kitab Tidak Ada Yang Mengatakan Ahlul Quran Nah Ini Persoalan Al-Fa Jadi Disini Beliau Mengatakan Apa Yang Dimaksud Al-Mushirqin Katanya Al-Mushirqin Disini Adalah Musyribu Maka Karena Al Maka Dia Mengatakan Kepada Ahlul Zihni Karena Turunnya Ayat Itu Berhubungan Dengan Bagaimana Rasulullah Diberikan Izan Izan Untuk Memerangi Orang-orang Musyrib Maka Yang pertama Al-Mushirqin Nah Sekarang Apa Dasarnya Apa Dasarnya Sehingga Beliau Mengatakan Bahwa Yang Dimaksud Dengan Musyrib Itu Adalah Maka Disini Dikatakan Adalah Karena Al-Quran Menggunakan Kata Al Ya Sebenarnya Saya Jelaskan Tadi Pakai Al Dia Tidak Menggunakan Kata Man Kafara Atau Man Ashraq Atu Alladina Kafaru Atu Alladina Ashraku Kenapa Orang-orang Musyrib Maka Jelaskan Disini Karena Mereka Menyundas Sesuatu Dan Pengikutnya Pada Waktu Itu Mereka Masuk Minoritas Yang Seterusnya Disinilah Kita Ini Cerita Beliau Ya Cerita Beliau Saya Untuk Sebagai Penantar Saja Untuk Memilikan Tapi Saya Tidak Jauh Ke Sana Karena Banyak Sekali Yang Kita Mau Bahas Kita Skudion Khusus Bahkan Kita Bersambung Hadris Yang Lain Coba Kita Lihat Ini Nah Ini Tentu Pemahaman Pemahaman Yang Tadi Yang Pemahaman Tadi Yang Ada Kita Kita Tafsir Ini Itu Tidak Terlepas Bahwa Isi Teks Itu Apakah Al-Quran Ataupun Hadis Dia Ada Yang Namanya Fati Ada Yang Namanya Wanli Ya Fati Teks Teks Yang Bermanat Tunggal Tidak Memiliki Interpretasi Jadi Jadi Kalau Dia Apih Musalah Wattu Zak Secara Garis Terserah Tidak Ada Tidak Ada Interpretasi Apa Ayat Ayat Tauhid Tidak Interpretasi Tapi Walaupun Ayat Tauhid Ada Ayat Ayat Yang Berhubungan Dengan Sifat Sifat Allah Juga Karena Faktor Bahasa Disitulah Perbedaan Antara Muhtazilah Dengan Ahlu Subhan Dan Itu Dasar Mereka Itu Tidak Sangat Kuat Sebagai Contoh Ada Apa Kalau Ahlu Sunnah Itu Dia Berangkat Menetapkan Sifat Tuhan Berangkat Dari Kekuasaan Mutlak Tuhan Jadi Kekuasaan Mutlak Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil Apa Saja Jadi Itu Ahlu Sunnah Kalau Mutazilah Dia Berangkat Dari Keadilan Tuhan Tidak Tidak Mungkin Tuhan Mendalimi Manusia Iya Kan Jadi Dia Dari Mengedepankan Itu Maka Tuhan Tidak Adil Apabila Dia Mengampuni Orang Yang Berdosa Memasukkan Neraka Orang Yang Berkuat Baik Tuhan Tidak Adil Menurut Mutazilah Menurut Ahlu Sunnah Tuhan Punya Mau Ya Siapa Tidak Ada Yang Membatasi Kemutlangan Kepuasaan Tuhan Itu Itu Dari Itu Nah Sekarang Mutazilah Bagaimana Dasarnya Dasarnya Yang Punya Persoalan Mulaikah Enggak Dedefaktor Karena Seorang Azza Mahshari Pengarang Kitab Al-Kashyaf Ini Ahli Bahasa Yang Bukunya Walaupun Dikatakan Oleh Ulama Ulama Yang Ahlu Sunnah Kita Katakan Ahlu Sunnah Itu Termasuk Tafsir Birra Yil Madmum Yang Tafsir Yang Tidak Bagus Katanya Tapi Kenapa Dia Dihinkan Karena Anamisa Bahasan Yang Sangat Indah Yang Sangat Baik Disini Kita Memberikan Contoh Misalkan Ya Allah Yahdi May Yasha'i Penerjemaan Kita Atau Yang Kita Pahami Selama Ini Sebagai Orang Susun Menantakan Allah Akan Memberikan Petunjuk Siapa Yang Dia Kehendaki Maka Yang Dia Kehendaki Adalah Apa Dulu Allah Saya Saya Memberikan Contoh Coba Analisa Bahasa Ini Bahasa Yang Teks Kita Harus Menghamil Bahasa Juga Tidak Bisa Lepaskan Ini Tulisan Saya Tidak Bagus Tidak Allah Yahdi May Yasha'i Kita Memahami Allah Akan Memberit Tujuk Siapa Yang Dia Hendaki Disini Oke Yahdi Allah Memeritakan Penyaksi Sudhan Allah Disini Ya kan Allah Disini Karena Kata Kerja Itu Pasti Membutuhkan Subjek Dan Objek Harus Ada Subjek Paling Tidak Subjek Kalau Kata Kerja Membutuhkan Objek Maka Harus Dia Ada Objek Atau Dalam Istilah Bahasa Arab Maka Puluh Dih Yasha Ini Juga Kata Kerja Apa Ya Dalam Kaidah Bahasa Arab Termasuk Kalau Ini Yang Dia Ada Kata Kerja Maka Fahil Subjek Yang Allah Sedangkan Yasha Disini Pemahaman Kita Kembali Kepada Allah Allah Memberikan Pertunjuk Siapa Yang Dia Di sini Kembali Kepada Allah Maka Pemahaman Kita Tapi Kalau Pemahaman Yang Muta Zila Tidak Dia Melihat Kata Yasha Disini Kembalinya Tidak Kesini Kembali Kepada Mana Maka Artinya Allah Akan Memberikan Pertunjuk Siapa Yang Menghendaki Bukan Siapa Yang Menghendaki Pertunjuk Itu Maka Bagaimana Menjadi Subjek Daripada Kata Yasha Maka Disinilah Maka Disinilah Apa Dulu Perbedaan Maka Maka dia merosikan ayat begitu, begitulah di mutal jelasin dia jadi kalau ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka, maka mereka menurutkan, tapi kalau sesuai dengan pemahaman mereka, maka mereka memuatkan apa ya, ini sama dengan dalam pendapatnya Imam Syafi'i juga misalnya ya, Imam Syafi'i itu kalau ada dua pemahaman ya, seperti yang membetalkan dulu ulama komunisa, misalkan ya Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata lamasa itu adalah persubuhan kulit dengan kulit itu secara bahasa sedangkan Imam-imam yang lain mengatakan tidak hubungan seorang istri sehingga Imam Malik mengatakan tidak berbualan wudhu Imam Hanafi juga tidak mengatakan wudhu tapi Imam Syafi'i mengatakan wudhu Imam Hanafi dan Imam Malik ya, kenapa mereka mengatakan wudhu? bukan hanya karena bahasa itu adalah bahasa kiasan karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang sangat sangat tidak, apa itu, sangat-sangat sopan yang tidak pugal ya, dia tidak pugal maka hubungan suami istri itu dia tidak pernah mengatakan jima tidak ada dia tidak mengatakan kata-kata yang sangat kokoh maka itu ada kata bahasa-bahasa kiasan kan itu kan bahasa-bahasa kiasan semua kalau Imam Syafi'i melihat bahasa kata bahasa kiasan itu adalah mas'ul basyarah bin basyarah kesentuhan kulit dengan kulit ya, maka di saat Imam Syafi'i nah ini, ini kenapa Imam Syafi'i berpendapat demikian sebenarnya, sebenarnya, beliau tidak berpendapat demikian sebelumnya di kolkaknya, tidak Pak kolkaknya tetap mematakan tidak akan luhu tapi di saat beliau di Mesir nah ini proses pembalik ke Mesir lagi nah itu, apa-apa itu, banyak kolkaknya di beliau di Batak itu dia berubah karena memang sudah budaya sudah berbeda berbeda antara Mesir dengan Bapak tidak sekali masalah-masalah budaya, Pak saya memberikan contoh saja, Pak ya budaya kita dengan budaya Mesir itu sangat berbeda dan budaya juga dengan daerah lain itu sangat berbeda kalau orang Mesir itu, Pak kalau perempuan dengan laki-laki jalan, Pak itu mereka harus bergantung dengan anak harus bergantung dengan anak jadi ada satu teman saya ya, guru saya Guzef, Dokter Al-Mahum dan dia Hafiz, menurut Al-Qur'an kemudian atasnya beberapa tahun lalu dan istrinya juga kadang kita tidak berdua istrinya juga lagi sakit juga dia dosen kuih Makassar dan dia sakit karena Covid kalau dia panas, suking panas gumbangnya tingin panas dan dia, ini langsung diri ke rumah saya karena dia positif, itu istrinya kemudian teman saya sama-sama ke Tiro suaminya itu, promotor saya selama saya di Tiro di ewan bimbing saya dia juga yang masak kalau kita belajar dia yang masak tapi diinginkan kita sukses ini pun aja ini Guzef ini pernah pacaran dengan orang Mesir pernah pacaran dengan orang Mesir dia sama berapa ya? yang pacaran dengan Mesir dia punya mobil waktu itu ikut Pak Ustani Asyar orang pangkir atau begitu di saat mereka penonton di bioskop ini acaranya ini langsung meramput tangannya oh iya tolak ini tidak biasa kan? kita pun apa-apa pun unum agad pun apa apa jawabannya ini pacarnya ini? kalau kamu menghargai saya menghormati saya sebagai wanita wanita baik maka ini menghasilkan saya untuk meramput kamu karena rupanya Ibu Seri itu kalau ada laki-laki jalan dengan perempuan yang tidak dapat tangan berarti perempuan tidak baik perempuan yang tinggi jalan tapi pada umumnya laki-laki perempuan jalan pasti begini karena sudah pasti mohonnya Pak nah itu nah itu yang dia inginkan karena laki-laki perempuan jalan sudah pas minimal dia sudah tunangan Pak minimal saja dan kalau disana tunangannya sudah kayak akar sudah kayak akar ya saya terima tunangannya kalau misalnya saya terima nikahnya kan saya terima tunangannya apanya fitbahnya kan itu sudah-sudah seperti akar ya itu karena artinya informasi ini saya dapatkan waktinya terlalu banyak maaf saya kata-kata saya tidak terlalu banyak pelajar ini ya itu lah nonton bagaimana budaya musir tentang aturan-aturan musir tentang istrihat musir ya itu kan biasanya kan gemarakan di sinetro sehingga saya tanya orang musir misalnya menjual al-mumat fil apa itu artis itu apa itu jadi al-adwar yang mengunikan peran-peran tidak dia bilang al-mumat fil buang menafik menjual al-mumat fil menafik bedanya yang mereka pernah kembraikan juga mereka punya peran-peran ini yang apa dulu teman tadi ini pak ya itulah yang saya lihat Imam Syafi'i tentunya datang melihat kondisi-kondisi seperti itu budaya seperti itu maka kalau begini tidak mungkin tidak bakal dudu ini sedangkan apalagi dalam pendapatnya Imam Syafi'i Imam Maliki kalau kita bersentuhan laki-laki dengan orang-orang perempuan dan ada syahwat itu kan batal mudu pak iya karena memang ya artinya mungkin sudah ada yang sudah banyak haji pak disini pak ya ha? ha? iya 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 berikat dengan badan saya wah ini kan kalau pakai masraf syafi'i waduh sudah sudah tawaf saya pak ya dan ada dua terjadi ini bukan saya yang halaman hanya cerita teman pak ya sementara dia tawaf pas perempuan jatuh kenapa? pas telah sadar ternyata ada yang tusuk-tusuk di belakangnya pak ini ini wawak kebenaran kita teman wawak kebenaran wawak kebenaran nah itu berarti ya persentuhan itu bisa mengakibatkan ya ada syahwat kan nah itulah sehingga Imam Malik kan Imam Malik kan Imam Hina ya sedangkan Imam Abu Hanifah dia di badan dan di Iraq itu kan kalau kita bayangkan perempuan yang bagaimana ya tidak mungkin akan terjadi persentuhan laki-laki dengan perempuan bayang tidak mungkin dengan pakir yang tertukuh semua ya atau yang tertukuh semua patah-sepatah ini tidak mungkin lah orang musim aja tidak mungkin lah nah sehingga boleh mengatakan ya yang Lamastu Munisya itu ya gimana yang ucapnya lain oh dilihat keadaan musim tidak mungkin yang bertiba-tiba besok-besok sudah patah nah maka dia menggunakan kaedah ya taqdimul ma'nal haqqiqi alal ma'nal majazi mendahungkan ma'na yang haqqi daripada ma'na majazi karena ma'na haqqiqinya ini adalah kata Lamastu Munisya adalah masuk pasaran-pasaran maka dia lebih menginikan jadi itu hanya pemanah masalah ini masalah teks yang bersifat dan ini ya coba kita lihat yang ini yang lain dan setelahnya ah disini kita nah disana kita cara memahami tidak ada dua ya Pak ada orang yang memahami secara tekstual ada yang memahami teks yang ghani tadi Pak ya ada yang memahami secara konteks nah secara tekstual itu ya apa adanya Pak seperti yang saya jelaskan tadi disini Pak ya apa adanya ya mereka tidak mau kalau memang Al-Qurang yang begitu ya sudah begitu tidak usah tidak usah pakai akal lagi sana nah sedangkan orang-orang yang mau memahami secara konteks ini ya berusaha kalau kita melihat yang sama bagi ma'na itu orang yang mau memahami secara tekstual ya ya jadi menerapkan apa yang tertulis apa yang ada dalam Al-Qurang sudah itu sudah mengadikan kaidah-kaidah umum ajaran agama nah disini ada kaidah-kaidah umum yang ditetapkan harus begini harus begini harus begini harus begini bagi contoh ya kaidah umum syariat itu di masalih al-ibad di masalih al-ibad untuk menerapkan ataupun masalah-masalah hamba maka di saat masalah-masalah hanya dia terbentur maka disitu eh apa dulu dia ini bahkan satu ulama yang sangat saya bisa katakan radikal cara memahaminya terhadap ayat yang radikal kontraversial yaitu Atufi Atufi ini mengatakan apa ada bukunya itu Ahri Salah Risalah Atufi dia mengatakan ini yang dipakai yang perlu dipakai oleh Pak Munaw Zazali ya alasannya alasannya Pak Munaw Zazali bisa dia mengkritik pembagian kartu wanita 2 banding 1 saya kita masih ingat ya Pak Munaw Zazali itu ya 2 banding 1 tidak konteksual ya padahal itu katanya ya sehingga ulama-ulama berusaha untuk sedangkan eh kita ulama-ulama kita itu ya mengimani bahwa 2 banding 1 itu sudah final ya karena itu adalah ayat-ayat dikatakan yang Fak'i karena yang nama yang Fak'i itu adalah kalau dia sudah berhubung dengan masalah berbilang makanya tidak bisa lagi diinterpretasi yang satu-satu yang dua ya dua nah tapinya ulama-ulama yang ini yang konteksual yang Muhammad tidak itu itu tidak mutlak berarti 2 banding 1 suktansinya adalah ayat itu adalah keadilan al-adal nah itu sudah berbeda kan sudah berbeda jadi suktansi daripada ayat warisan itu adalah keadilan karena dulu perempuan sama sekali tidak diberikan warisan maka Al-Quran mengatur pembagian itu sesuai dengan tanggung jawab peran di masyarakat atau di keluarga itu maka adalah pembagian-pembagian warisan itu nah sehingga Pak Munadza Zaid di saat eh dia mengeluarkan pendapat 2 banding 1 itu ya waktu saya masih mahasiswa di Cairo ya kita ribut pak mulai ada yang menulis tentang apa itu hati bagaimana ulama-ulama ini semua karena kita tidak mengatakan apa dibalik terserik itu ya apa dibalik Tuhan apa memberikan apa-apa terhadap pembagian itu apa asrar ya asrar itu karena tidak semua perlu ketuk-tuk-tuk Tuhan itu karena kita tahu rahsianya ya pasti alih balik itu itulah yang diinikan ya jadi ulama yang tekstual ini yang tekstual ini dia mengabaikan kaedah-kaedah yang seperti tadi ya yang kedua mengatakan kaedah-kaedah penafsiran nah kaedah-kaedah penafsiran itu terutamanya kaedah bahasa tadi Pak kaedah asbab nuzul kaedah munasabah itu munasabah antara ayat dengan ayat itu yang harus betul-betul tuntas bagaimana ayat itu bicara apa turunnya dimana kapan itu semua nah itu karena kita tidak inginkan nah juga kalau kita memahami secara tekstual itu Pak tidak memahami saya kadang berikan contoh begini sama mahasiswa saya apa kalian pahami dengan katalah tidak berdosa tidak berdosa bagi kalian tidak berdosa bagi kalian untuk mengubah tidak tidak sedangkan yang kita tahu sahih itu adalah wajib kalau kita hanya memahami tekst ayat ini ayat ini ayat ini ayat ini penyepayan mohon maaf sekali ayat-ayat al-fital yang ada di surah al-baqarah dengan ayat-ayat yang di surah al-taubah ya nah coba itu ya disini ada banyak yang saya sudah print out yang saya inginkan bagaimana memahami ayat-ayat yang apa dulu yang di surah al-taubah dan di surah al-baqarah itu bagaimana dikumpulikan ya karena menurut pendapatnya Sheikh al-Ghazali kalau memang ada nasib mansur ya dia beliau mengatakan tidak ada nasib mansur dalam Al-Quran tidak ada kapan beliau mengatakan kan ini kan ada terjadi perbedaan pendapat ada yang mengakui nasib mansur ada yang tidak mengakui kan sebagai contoh ya masalah sama kan ya bahwa setelah itu dikatakan bahwa setelah itu dikatakan nah ini katanya yang bilang ayat yang pertama yang kedua itu ya dianggap sudah mansur dengan nah itu padahal ya kalau kita ngulang ya tidak begitu yang pertama itu berhubungan dengan pertanyaan orang bagaimana sebenarnya itu halal kan ujungnya pertanyaannya jawaban Al-Quran lahir pun ketir ya kan dosa yang besar dosa yang besar berarti haram kan iya baru adalah katrabus salatu antun sutara nah disini lagi ada teori asbabun nuzul al-qibrati umumin laftilah dikhususis sabat jadi kaedah-kaedah yang menjadi faktoran itu adalah umum laft bukan khususis sabat ini semua yang dipotong pangkang pusing akhirnya disitulah terjadi perbedaan-perbedaan yang akhirnya timbul dialektik ya kontraversi atau apa yang mendukung ini nah itulah barangkali Al-Quran mungkin mungkin ini kan untuk membuka juga wawasan kita sehingga Al-Quran tidak akan berakhir pada satu titik penafsiran karena ada dosen saya di Makassar Al-Murum sudah meninggal di Pak Mustafa Nurul di saat beliau ditanya dia bilang janganlah anda memaksakan untuk memahami Al-Quran di saat anda tidak bisa faham maka berhati-hati mungkin pada saat bulu masanya anda memahaminya tapi insya Allah masa-masanya akan datang baru akan dia bisa faham itu itu pendapatnya Pak Mustafa Nurul dia suami sufi Pak Tuan sufi beliau itu kalau saya ini kan Pak disebut saja nama Allah dia sufi Muttari maka dia jangan sama sekali jadi imam atau khatib pasti menang pasti menang tidak akan selesai orang punya soal itu Pak Mustafa Nurul itu saya guru saya dia pernah ada sama saya bahkan dia wajah sila saya bisa ketemu tenah karena dia yang mengundi saya itu tadi Pak ya nah cari nah sekarang orang yang konteksual dia tidak mendiagukan antara teks dan fakta realitas ini kadang yang yang berat apakah apakah teks harus tunduk kepada fakta ya atau fakta yang mengikuti teks ini ini yang sangat diimikan sedangkan di satu sisi realitas sosial ini tidak pernah akan berhenti pada satu titik Pak akan terjadi perubahan-perubahan terus saya memberikan contoh Pak ya di saat ada kritik terhadap penafsirai penerjemahan ayat terjemahan terjemahan yang lalu sebelum tahun 2000an tempatnya kalau gak salah 2002 dari sebelum terjemahan yang sebulu tahun 2002 itu dia terjemahan yang ada itu min aum fusikum azuwada itu azuwada itu adalah berarti istri-istri pasangan jadi kalau kita mengatakan konteks ayat wame naum fusikum azuwada berarti ya perempuan itu digiptakan untuk kita ya kan berarti laki-laki bukan untuk perempuan kalau dikaitkan begitu Pak ya nah itu yang saya paham secara sekilas ya tapi terjemahan yang sekarang tidak azuwada itu adalah berpasang-pasangan berarti iya laki-laki punya pasangan perempuan perempuan itu punya pasangan laki-laki itu perubahan penerjemahan itu tidak terlepas daripada realitas sosial perubahan sosial yang sangat menutupkan dimana perempuan sudah diberikan hak-hak untuk membuat cerai suaminya iya kan alamnya hak oh lu ya tidak tahu hahaha hahaha kebetulan gak ya kebetulan percaya gak dia percaya gak dia percaya gak sudah syufi nah itu kan adanya hak-hak itu yang mana terus prioritasnya laki-laki itu sangat menuntukan iya kan harus itu bayangan saja Pak suami tinggal 5-4 bulan sampai berdua tahun-tahun tapi tetap dia setia menunggu di rumah Pak no problem tidak ada di kampung di daerah saya di tetari itu itu ada tante saya di sana itu dia itu pernah kahwin setelah itu ditinggalkan oleh suaminya karena suaminya sampai sekarang tidak datang-datang dan dia masih mengingat dia adalah istri dari suaminya yang pergi sampai begitu sesetiaan Pak berbiasa jadi butuh-butuh gitu tapi sekarang tidak maka disitu apa sebenarnya sehingga orang kemarin apa sih arti kata az-wajib itu apakah kita pada terjemahan yang berarti istri atau pasangan yang kemarin kepada bahasa karena kata az-wajib dalam Al-Quran itu kadang diartikan istri kadang diartikan pasangan tapi yang arti yang umum adalah pasangan pasangan arti yang umum sehingga kalau di di ini kan dia juga kanya kenapa Al-Quran menggunakan kata zakarun di zakarun di puluh hati umum fayain bukan menggunakan kata rajul nah itu juga semua kan ada ini jadi memang penafsiran-penafsiran yang kontemporal itu kan bagaimana berusaha untuk merespon pemaknaan ayat sehingga sehingga bahasa kita kan tidak bisa mewakili sehingga ada orang yang mengharangkan menerjemahkan Al-Quran sehingga apapun Raisi itu tidak mau menggunakan kata terjemah maka hukumnya dia bukan terjemahkan makna Al-Quran terjemah makna Al-Quran jadi maknanya saja nah sehingga juga apa dulu ya jadi kita memang sulit namanya ya apa dulu mau menerjemahkan persis ya saya kata memberikan contoh saja biasanya sama yang sederhana aja lah saya katakan coba kamu terjemahkan Bismillahirrahmanirrahim wah sudah bervariasi pak pada yang ada menerjemahkan dengan menyebut nama Allah yang mengasih lagi maha penyayang ya coba jatuh Bismillahirrahmanirrahim yang biasa itu kita akan melihat mulai kita potong-potong ya ini persoalan terjemah pak ini hanya masalah sepele bisa kita memahami Al-Quran karena disini nantinya akan menggunakan timpunya banyak perbedaan penda itu pak dalam menafsirkan ayat sehingga yang sangat dominan itu siapa yang menerjemahkan siapa yang menerjemahkan siapa yang menerjemahkan maka seorang Ibnu Kathir bisa menerjemahkan bisa menanyakan ayat Bismillahirrahmanirrahim dia pasti akan mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Rasul Al-Fatihah kalau Imam-Imam Al-Qurphubi misalkan Atawani mengatakan dia bukan ayat Bismillahirrahmanirrahim ada semua mereka punya dalil nah sekarang coba hanya terusaha itu kita kita hanya lihat Bismillahirrahmanirrahim kalau kita mulai terlepas maka yang pertama dari segi penulisan kenapa beda penulisan Bismillahirrahmanirrahim ikra' Bismillahirrahmanirrahim ya kan Bismillahirrahmanirrahim tidak ada alifnya sedangkan ikra' Bismillahirrahmanirrahim ada alifnya itu sudah mulai lagi satu yang kedua bisa kita menerjemahkan kita akan mengatakan ada yang mengatakan apa dulu dengan menyebut nama Allah sudah kalau begitu dengan menyebut sudah kamu sekarang apa artinya bak dengan Bismillahirrahmanirrahim sekarang dimana kata menyebut sehingga kamu sebutkan di terjemahnya dengan menyebut nama Allah itu kan sudah sudah mulai baru ini persoalan sedikit saja oke setelah itu berpindah dari kepada satu apa yang kau fahamin yang dikata dengan wah bersama pak coba apakah sama gak mana saya pergi bersama anak saya saya pergi dengan anak saya saya pergi dengan anak saya bahasa nulis ya pak ya nah itu kan ya kalau kita melihat dalam Al-Quran dalam bahasa kita itu ya yang saya pahami ya saya terus terang ajak pak yang saya memahaminya karena bisa kita mengatakan huruf ba ba itu dimana al-ilsaq antara lain makannya il-saq yakni menempel maka bisa saya mengatakan saya menulis dengan polpen maka artinya saya ingin bisa katakan saya menulis bersama polpen ya kan dengan demikian pekerjaan menulis tidak mungkin akan tercipta akan tercapai tanpa saya dan tanpa alat maka alat dan saya tidak bisa berpisah maka itulah namanya Bismillah apapun yang kita lakukan tanpa izin Allah tidak mungkin akan tercapai pak maka disitulah rahsia saya tiba disitu salah satunya pak nah disini kita bisa melihat bagaimana eh apa dulu sudah mulai terjadi perbedaan perbedaan sehingga saya dicenderung untuk tidak mengatakan dengan menyebut nama Allah dengan nama Allah saja ya kita sudah berangkat Bismillah ya insya Allah sudah Tuhan bersama kita apapun yang terjadi nah dari perjalanan itu adalah izin Allah subhanahu wa ta'ala disitulah perangkat keimanan kita sehingga al-anggusi tadi itu menggunakan pendekatan sufi dalam mengaksirkan ayat-ayat al-kawasan ya coba kita lihat lagi slide yang berikutnya ya pak oke supaya iya ini yang konteksual tadi yang sebut apa ya mengadap mengadapkan keadaan umum ajaran Islam jadi disitu pak ya di lihat jadi apa yang apa sebenarnya misi Islam itu apa nah disat ada misi Islam yang secara umum maka ayat-ayat yang lain yang kadang bertentangan dengan kaedah umum tadi maka ayat-ayat tadi diusahakan dicari kenapa ini ayat ini untuk mengatakan begini sedangkan misi Islam secara umum yang pertama yang pertama rahmatan dila alamin al-masyak apa dulu eh at-taisir ya kan yuridullahu dikumu yusra wala yuridullu dikumu l'usra itu kan banyak-banyak semua ya eh ada banyak-banyak lain jadi itu yang dikatakan semua nah maka disat ada ayat-ayat yang kelihatan yang bertentangan maka berusaha ini bagaimana ayat ini kalau ayat tidak tersirkan secara teks aja begini berlawanan dengan perlu dengan eh kaedah-kaedah umum yang dasar yang sudah disepakati yang misi ajaran Islam untuk itu nah itu lah menggunakan kaedah-kaedah dalam penafsirat nah ini yang banyak ya yang banyak sekali ya ya dengan kaedah-kaedah kebahasan itu banyak sekali ya ya termasuk tadi masalah kata al tadi itu ya bayangkan-bayangkan aja kalau kita menggunakan eh inna ma'ala usri usran inna ma'ala usri usran inna ma'ala usri usran kenapa dia harus dua kali ya berulang babi ayy alai rabih umat berkutama 37 kali diulang nah itu kalau kita menggunakan teori satu kaedah saja masalah kaedah ma'rifah saja apa yang alisulam bahwa kalau dalam kaedah bahasa dikatakan ia datu ma'rifah ma'rifah dan ayinul ula itu dalam kaedah bahasa Pak ya memulai kata ma'rifah dengan kata ma'rifah yang berikutnya lagi itu berarti penertian yang sama tapi yang ia datu nakira nakir memulai yang kata nakira benar-benar Pak bisa dipahami Pak ya apa itu ma'rifah apa itu nakira Pak ya iya mudah barengnya karena ya mungkin karena walaupun saya bukan dari bahasa Arab ya Alhamdulillah ada sedikit Pak mengatakan bahasa Arab saya apa ya sedikit saja Pak ya tidak banyak iya itu nakira itu yang kata kalau yang pada umumnya yang tidak beranif lam ya itu nah itu kalau yusran itu ya berarti kesulitan yang satu akan banyak solusi yang akan jalan keluar yang banyak jangan terlalu kita terlalu itu dengan problem yang ada insyaallah ya bahkan ya kalau kita memenai sesuatu bisa ada usaha kita yang sangat yang usaha yang kita usahakan dan usaha kita maksimal dan tidak ada solusi maka jangan kita bosan jangan kita terasa maka bisa pencanya usaha kita itu maka disitu ada tangan Allah SWT coba kita akan melihat Pak coba kita akan melihat Pak coba terus Tobit itu tadi secara umum tadi Pak sekarang karena banyak yang ada kita melihat pertentangan-pertentangan yang ada maka ulama-ulama pada umumnya ini ada tiga sebenarnya Pak ya saya tidak menggunakan yang yang ketiga sebenarnya yang pertama itu adalah jambuh mengumpulkan antara teks-teks yang pertentangan yang kedua adalah targih ya mencari dalil yang paling kuat nah yang ketiga sebenarnya atau wakuf kalau saya tidak ini kalau saya tulis atau wakuf ya berarti ada teks yang tidak kita amalkan ini al-jamu ya pembumi ya jadi metode al-jamu inilah yang banyak yang biasa yang digunakan oleh kalau dalam organisasi di Indonesia ini digunakan oleh itu ya lalu targih itu adalah Muhammadiyah ya saya mau memberikan contoh saja kata al-jamu ya kompromen dengan eh targih ya kalau al-jamu saya akan mencoba saja Pak ya hadis tentang menggerakkan tangan saat tahiyah ya dua-dua tahiyah ya dua-dua tahiyah ya ada yang satu yusiru yadahu ada kata yuhar yadahu ya tapi saya bukan hanya kebetulan Pak yang saya baca Pak ya mungkin ada yang lain nah kenapa kenapa disini dia kompromennya begini Pak kata yusir itu mengisyahkan begini saja kalau yuhar itu menggerakkan nah di al-jamu tapi di saat ini tangan ini diam dan orang melihatnya langsung begini kita akan mengatakan juga digerakkan digerakkan digerak yuhar juga namanya tapi kalau kita langsung mengatakan yusir langsung begini maka dia tidak akan melihat kapan digerak-gerakkan nah maka dia lebih cenderung mengatakan bahwa adalah kata yusir karena kata yusir mencakup yuhar tidak mencakup yusir nah itu itu metode kompromi yang digunakan kalau metode tahap baik tarjih ya seperti dalil kunut Pak Imam As-Subqi yang saya pernah paca Pak Imam As-Subqi itu adalah yang salah satu ulama dari masyarakat Syafir ya Imam As-Subqi termasuk mengatakan dalil kunut itu subuh itu tidak kuat walaupun dia sendiri orang yang kunut ya kan nah dalil kunutnya tidak kuat nah maka demikian maka di Muhammadiyah ini tidak kuat karena memang dalilnya itu tidak kuat nah tapi kalau di ulama di apa dulu di kolom pompe ajang tadi dia bagaimana ini kan nah karena dalam kaedah Imam Syafi mengatakan al-isbat yukadumu al-nafi jadi menetapkan suatu dalil didahulukan daripada tidak menetapkan nah itu aninya ya kaedah-kaedah yang digunakan oleh ulama mazat kita ya kadang-kadang setelah ini nah dalam macam mistex ini yang dapet iya besi mengatakan itu karena demikian ya nah sehingga karena banyaknya persoalan-persoalan yang ada kaos-kaos yang ada di masyarakat dengan yang ada yang dalilnya atau ada yang tidak ada dalilnya disinilah karena ulama mulai menimbulkan kaedah-kaedah dasar ini semua itu lara dan kawaih tigiannya kaedah-kaedah umumnya mazat dan cara mereka juga ini karena sudah berbeda-beda ya sudah sudah berbeda-beda seperti ya kalau dalam hati ya izbud tahrir itu termasuk dia mengatakan begini yang saya tahu ya kalau al-aslu kalau kita mengatakan al-aslu fil ibadah yang umum al-aslu fil asya' al-ibaha ya nah yang dirimpin lagi al-aslu fil mu'amal al-ibadah al-aslu fil ibadah al-tahrim kayaknya haram artinya tidak ada dalil yang membolehkan nah itu itu menjadi kontroversi lagi nanti ya sehingga kita bisa kita berberikan ini ibadah-ibadah tidak ada dasarnya itu sudah haram ya tapi ya kalau mengatakan al-aslu fil asya' al-ibaha maka ya kalau tidak ada dalilnya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama ya boleh nah itu dipakai tapi kalau itu tahrir lain dia membedakan al-asya' dengan al-af'al jadi al-aslu fil asya' al-ibaha al-aslu fil af'al al-tahrim al-aslu fil asya' al-ibaha itu yang saya dapat dimukul asya' al-aslu fil asya' al-ibaha itu yang saya dapat kerangannya ada bahan jadi menampak bisa kita banyak membaca kitab banyak membaca referensi banyak membaca orang maka insya'allah bahwasannya juga akan luas maka bisa kita melihat orang yang berbeda dengan kita merasa kita memahami orang ini mengikuti cara ini cara ini cara ini sehingga pemikiran kita juga ya tidak tertutup terbuka menerima pemahaman karena teks teks itu ya memudah peluang untuk kita itu sandainya teks itu adalah termasuk Farah Shkouda ya itu pemikiran Mesir yang sirkuler ya dia termasuk saya ingat sekali wawancaranya di saat dia menurutkan jamaah islamnya dia mengatakan yang saya ingat tidak ada yang berhak menggunakan menurutkan dirinya saya ini sebagai jamaah islamnya dan saya ini sebagai seorang muslim saya juga jamaah islamnya itu itu pendapatan Farah Shkouda saya ingat wawancaranya terakhir Pak terang setelah itu yang bapak ya keutusan ditembak di depan sekretariatnya kelukunan keluarga Sulawesi Pak yang bisa di Tairan saya masih di Tairan saya masih di Tairan itu karena nah itulah ya jadi eh karena pemahaman-pemahaman yang ini ya itulah kita ini kan ya memang terus raya-raya karena saya di muslim mungkin cara berpikir saya itu berbeda Pak kalau teman-teman yang dari Suri teman-teman yang dari Pakistan itu yang saya katakan saya perlu memperkenalkan diri kan karena memang ya cara berpikir saya itu begitu Pak karena di muslim itu banyak mazhab muslim itu kita beribadahnya banyak-banyak ke Syafi'i masalah mu'amalah banyak-banyak ke Hanafi sehingga nikah itu pakai Hanafi tidak perlu wali Pak sehingga para selebriti di sana walaupun mereka itu orang bilang saya tidak perlu wali saya nikah tidak perlu wali itu ada saksi orang-orang yang becara orang-orang yang becara di Indonesia maka saya pernah berniat Pak karena itu saya kesalahan dari muslim ya Pak pernah berniat karena waktu itu belum pulang jadi bagaimana kita nikah saja ke dunung lah iya yang penting ada saksi depan pungguruh sama kalau ini dalam akadnya lagi Pak saya katakan akad ini jika akad ini saya nonton di sini terluka saya nikahkan saya nikahkan ala sunatillah wa ala tarikati al-mazad al-hanaf dia sebutkan Pak dengan cara ada yang bertanggung jawab tentang ininya disebutkan ala 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 sunatillah nah itu itu yang ini Pak jadi kasus-kasus ini orang-orang Pak sudah tidak terlalu setelah itu tidak terlalu mungkin sampai di sini saya minta karena sudah waktu itu sudah terasa Pak sudah sudah ini kalau kita mau bicara banyak aduh luar biasa di bapak lagi dengan bapak-bapak yang juga pun mau managamanya insya Allah saya tidak adukkan lagi Pak kalau kebenaran kayak kaya ini kalau masih buka dialog insya Allah masih bisa dikondisikan terima kasih 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 ini kan 40 ya nah ini kan yang berhubungan katilul ladina layu minuna jadi ayat punasat ini jadi katilul ladina layu minuna kita boleh tetap katilul coba kata kita mau lihat katilul ini baru pemahaman bahasa pak belum bahasakan yang lain katilul itu adalah linnushara kebanyan lithraim tidak mungkin ada perang kalau tidak ada ini katilul berarti katilul berarti disuruh perang hilang itu tidak mempunyai kembalasan dari apa yang telah mereka lakukan iya jadi bukan langsung vaktulu katilul dulu jadi ayatnya yang pertama katilul ladina layu minuna billahi wal jumbo walayu harrimuna maharam seterusnya baru setelah itu ayat yang berikutnya ayatnya yang berikutnya di ayatnya yang terakhir jadi di saat ini ayat ini yang pertama belum diizinkan tapi nanti saya setelah selesai ya padahal ya padahal mas haji itu yang ini ini disini banyak pak dijelaskan masalah ayat-ayat itu ini ini kumpulan ayat ini pak ya ini ayat ya eh termasuk ini pak judulnya bahwa ada sekitar 300 orang Perancis yang merekomendasikan supaya ayat-ayat ini harus dihapus dari Al-Quran ya kan ini ya disini bitad media memukulkan ya bitad media suruh Al-Quran karena ini katanya apa dulu ya ya mereka melihat bahwa inilah yang meraih dalam ini semua kan maka harus nah tentunya tidak ulang-ulang kita tidak bukan begitu katanya kan ini mana ayat yang dimasukkan ini ini ayat surat Tawbah eh surat Tawbah ya bahwa yang salah surat Tawbah innaqahtu aimanu minbaja'ani wa ta'anuih jadi kita melihat ayat tidak boleh kita harus melihat bagaimana ayat yang pertama surat Tawbah secara keseluruhan apa dua misalnya itu surat Tawbah karena surat Tawbah itu surat yang yang masalah pernah jual di surat Al-Baqarah itu adalah surat eh awal-awal Rasulullah awal ayat-ayat yang pertama itu dimandina ya sedangkan surat Tawbah itu sudah tahun kesembilan hijrah berarti satu tahun lain sudah Fatumakkah kan nah itu yang namanya artinya kalau kita melihat perunur perunur disininya ya disini katanya jadi katanya musyrik itu ada tiga katanya yang pertama musyrik itu orang yang berbuat perjanjian ya kan yang berbuat perjanjian itu maka dikatakan dalam ayat yang lain surat Tawbah juga disini dikatakan ayatnya ini ayatnya ini ayatnya juga di surat Tawbah itu yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang mengatakan perjanjian buddha ya Lyat gini jadi disini kalo kita lagi menginginkan banyak lagi perbedaan ya Jadi sisa kita, ideologis kita ini apa ya? Kalau kita mau memahami betul-betul secara ada yang memahami begitu, ya kita akan. Tadi itu sudah saya katakan, ya ternyata lingkungan kita sangat beruntung dengan cara kita berpikir, Pak. Seperti saya katakan tadi, saya berpikir begini karena saya dari Mesir. Mungkin kalau saya mungkin ya seperti teman saya yang dari Pakistan, ya mungkin berbeda juga. Teman saya yang dari Eropa lebih-lebih lagi, ya lebih-lebih lagi cara berpikir, lebih radika, lebih apa tuh? Saya tidak tahu ya, yang orang yang liberal itu ya, lebih ini Pak. Jadi disini ada semua ayat-ayatnya, Pak. Ya, setelah ayatnya, Fai Ransal Rasulururum, jadi wujung kita itu, Fai Ransal Rasulururum, Jadi wujung kita itu, Fai Ransal Rasulurum, Fai Ransal Rasulurum, Nah ini kan disini, ayat ini dibantah lagi dengan ayat yang lain, Wa'awfu bia'lillahi'lahu wa'latanku sul'a'imanat badatauhid. Itu sudah perjanjian yang kau kejangan. Nah ini kan, persoanya kan mereka sudah membatalkan perjanjian. Ngorberohin, ini yang sudah iya, kan. Nah, situ. Nah itu barangkali, Pak ya. Artinya begini, Pak ya. Apa yang Bapak fahami? Terus saja ada dasar khusus. Ada pendapat ulama yang begini, Pak. Ya, ada. Tetapinya ada juga yang berlawanan. Nah, sekarang kita memenangkan posisi kita di mana? Nah, itu yang saya katakan tadi. Di saat kita menetapkan posisi, Islam yang keadaan umum yang dibuas rahmatan dila'alamin. Itu yang lain tidak ada. Yang memasakkan posisi, Yassiru walakum asiru. Ya, kan. Yunga Allah yuriduli komunisi, wala yuriduli kumulosu. Ayat-ayat yang begitu kan, Alakum dinikum layi rafid bin. Nah, itu kan terlalu banyak, Pak. Nah, ini yang dia. Disitulah ada metode-metode kompromi, metode-metode ini. Ya, sehingga bisa kita ini. Nah, sehingga kita bisa ini. Apa ya? Kita hanya berikan informasi saja. Nah, di saat Said Qutuk menulis tafsir, beliau dalam posisi terjimpit. Beliau sedisi tertekan. Beliau di penjara. Maka kondisinya itu tidak mempunyai dia untuk menafsirkan Al-Quran. Ya, fitulah Al-Quran. Nah, begitu juga Ibn Tanyian. Begitu Ahmad bin Hanbal, Pak. Itu semua. Ada proses dari mereka itu, sehingga mereka bersatu kesimpulan. Itu lagi yang dikatakan. Itu sudah ada unsur mensubyektifitas. Disitu. Apakah Al-Quran dibiarkan untuk orang maunya dia? Maka disinilah ada perlu dialog antara satu demi yang lain. Ya, bisa membayangkan bapak-bapak ini. Kita pakai, Pak. Saya hari ini harus keluar, minimal lima orang saya harus bunuh, Pak. Kalau itu yang kita pakai, Pak, ya. Maka kalau begitu semua. Kacau, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Kita cuma bisa bayangkan saja. Itu orang Kalibayan. Saya mungkin dibilang kurangnya. Ya, itu juga pemahaman saya, Pak. Ya, mungkin ada pemahaman yang lain. Ya, mungkin juga ada kulah mayang lain. Mungkin yang berbeda, Pak. Ya, yang saya pahami dari pekan, yang ada minimal yang ada di depan saya. Harap baik-baik. Terima kasih, Pak. Ya, silahkan. Sekarang, Pak. Sekarang, Pak. Sekarang mau nanya, Pak. Ya. Ya. Ayat. Wati-wati-wati-wati-wati-wati-wati-wati-wati-wati-wati-wati-wati. Ya, itu yang diperangi orang-orang yang diperlindung kepada Allah. Allah atau memang pos orang kafir. Itu sebetulnya yang diperangi syahwa itu. Orang-orang yang diperlindung kepada Allah. Ya, yang mana itu, Pak? Ya, yang mana itu, Pak? Ada Al-Anfal. Ada di Al-Anfal, ya. Al-Anfal? Ya. Al-Anfal? Ini kan Jadi penjuduh ini Ada di sini Yang mudah-mudahan saya ini Ada Jadi Allah Jadi Allah yang ada itu Adalah fitnah Sedangkan Kita ini kan tidak tahu bahwa saya Yang akan datang itu apa Itu hanya Tuhan yang akan tahu Berarti kalau ada fitnah ya kita harus Kalau ada fitnah Itu hilang Saya ingin ayatnya di sini Harus saya tangguh Saya ingin ayat apa itu Dua kurung Tua diserasional kurung Terus-terus Saya tidak menghafal ayat Pak Itu yang repot dulu ini Kita mau melihat ayat itu Pak Kita harus melihat ayat yang lainnya Yang setelahnya Al-Anfal 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 Saya, kalau saya menjelaskan seperti ini, saya takut lagi, Pak, karena Al-Quran yang persoalan ini, Pak. Jadi, manfaat salah Al-Quran yang diraih, kita lihat apa-apa dengan Karim dan Nar juga, Pak. Jadi, yang berikutnya di situ, Pak, ya. Jadi, saya terus terang, belum, saya belum, yang jelas, ada yang saya baca itu, Pak. Ya, itu memang berhubungan dengan masalah fitnah. Ini, mau gak salah diperkos ini, Pak, ya. Ya, karena dulu. Jadi, fitnah itu makna fitnah, Pak. Karena biasanya diartikan, fitnah ini kesilikan, selama ada kesilikan, disitulah hayat. Itu banyak sekali mananya. Nah, itulah. Itu namanya, dama-dama, dama-dama, dama-mana musyarak. Allah tul musyarak. Ya. Allah tul musyarak itu, ya, pemananya itu banyak, sehingga, ya, kita kontekskan maknanya itu apa, kita kira-kira. Nah, sehingga, di saat siapa, ya, mau menentukan maknanya itu, ya, itu ya. Dengan kita mengatakan fitnah itu adalah sesuatu mempunyai musyikan, atau sesuatu kedaliman, atau apa, ya, itu kan, kita sudah mengambil otoritas Tuhan sebenarnya, ya, kan. Nah, misalnya kita mengklaim bahwa itu adalah maknanya, ya, di sini kan, kenapa langsung dikatakan fitnah, ya, berarti banyak sekali mana-mana yang ada di situ. Fitnah juga berarti, ya, ya, kan. Fitnah juga berarti, ya, fitnah yang kita ini kan sesuatu yang tidak fungar, yang menjadi, khusus kalian, itu juga fitnah lagi yang kita ini, ya, kan. Jadi, kata-kata yang musyarak begini ini yang kita harus hati-hati, Pak. Ya, dalam memanai, ya, dan, ya, setiap umum fasit pasti akan berbeda, Pak. Nah, dia akan memahami, sama dengan set ku, terbiasa mengulai keumum minum nahap, kan. Di sini, kalau kita mau baca tafsir ulai keumum minum nahap, kan, di sini, kalau kita mau baca tafsir ulai keumum minum nahap, kan, di sini, kalau kita mau berdebat di situ, Pak, ya, jelas. Terus, saya menyandung begini, Pak. Tuh, saya begini, saya menghasilkan apa, ya. Di saat ayat itu sudah berbagi muti penafsiran, maka dia gani udalala. Maka di saat dia gani udalala, karena dia sudah menimbulkan banyak interpretasi. Maka dia bisa gani udalala, berarti tidak mutlak itu yang harus kita ikuti. Lain dengan kot iudalala, Pak. Kot lukat itu tidak pun huwa-huwa hati itu. Sehingga itu banyak yang menangkap Pak Munaljadzali, masalah, 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 masalah pembagian warisan. Karena ada yang menganggap bahwa ayat warisan itu adalah alham kati udalala, karena berhubungan dengan gilangan. Tidak ada interpretasi. Bukan berarti di situ bermana bahwa suktasinya adalah keadilan. Sebenarnya Pak Munaljadzali melihat fakta. Fakta bahwa ya, ada seorang wanita, seorang perempuan yang menjadi dua orang bersaudara. Laki-laki dan perempuan yang laki-laki disuruh studi semua apa segala, sehingga dia pergi ke kota sekolah, menjadi pejabat, menjadi orang kaya, mendapatkan orang kaya. Saudaranya yang tinggal di kampung, berjaga di kampung, berjaga semua orang tuanya di kampung, kami dengan orang kampung, mendapatkan yang miskin, masih dibanding dua banding satu. Yang sudah miskin dapat pejabat lagi, yang sana sudah kaya masih dapat pejabat yang banyak lagi. Itu realitas itu yang dia baca. Sehingga dia mengatakan, kalau sudah begitu ya, di situ pendapatan lagi yang masuk. Jadi itu ya, iminnya Pak. Jadi kalau saya melihat ini bagi diri Pak ya, kalau dia saatnya sudah banyak yang terperkasi, sudah menjadi kota nilai berlaku. Maka kota nilai berlaku, dia sudah iji tihadi, Pak. Iji tihadi itu tetap kebaratan nilai berlaku. Ya, itu yang saya pahami Pak ya. Makanya kalau nanti ada di wilayah, di wilayah ini kan kita bisa jadi antara satu kelompok atau kelompok lain bisa berbeda. Berbeda Pak. Ya, menurut saya memang selama itu tidak menjadikan tujuan dini ini menyimpan, maka biasanya kita masih bisa cari menghargai. Kecuali kalau tujuan dini ini kemudian kita menghilangkan nyawa orang, jawa seseorang, dan yang lain-lain. Ini baru nanti tidak ada semacam cari menghargai. Tetapi kita masih ada uang istiadi memang di sini, Pak. Ketika itu ini tadi. Ketika terjadi uang istiadi, maka nanti ya teman-teman di posol agak-gakak akan memanai keadilan, ya kadang-kadang memerangi mereka nanti itu, ketika diperangi. Tetapi di tempat lain belum tentu menerima tentang cara yang dilakukan ya teman-teman di posol. Tetapi ini berlaku waktu konflik saja. Jadi di sini ada beberapa pendapat para uang mata yang kita bagaimana kita harus mempelajari perbedaan-perbedaannya. Kalau ini, apa dulu, jadi tifat unghud jahwa atiyah. Artinya kalau sudah sepakat kita, tidak ada lagi perbedaan, berarti itu sudah pati. Kalau wahtilafum rahmah, waasya. Kalau sudah berbeda, berarti sudah mempunyai rahmah. Artinya itu perbedaan. Ada lagi satu yang mengatakan begini ya. Ini masalah fungsi Imam Abdul Khatari, 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 Khatari ini kan tabi untuk masalahnya itu. Dia bilang, Man lam ya'rifil ikhtilafa, siapa yang tidak mengetahui masalah perbedaan-perbedaan. Lam yashuma unfu al-fiqh, dia tidak pernah mencium, yang berhubungan yang kepanifi. Ada lagi yang mengatakan dari Hisham, Ubaidillah mengatakan, Man lam ya'rifil ikhtilafal kiraat falaih sabiqhari. Jadi siapa yang tidak mengetahui perbedaan-perbedaan kiraat, maka dia bukan sebagai Khatari. Itu perbedaan kiraat juga, kadang juga menemukan perbedaan masalah hukum juga, Pak Manya. Kayak seperti lamastubun nisa, dengan lamastubun nisa. Nah itu perbedaan hukum juga dihubungan itu kan. Ada lagi yang mengatakan, Man lam ya'rifil ikhtilafal kiraat falaih sabiqhari. Jadi siapa yang tidak mengetahui perbedaan para kiraat, maka dia bukan khatari. Jadi seorang khatari itu ya, Malaiknya dia tahu bahwa, Anda berpendapat begini, pendapat ini, Anda berpendapat begini, jalur begini, jalur begini, jalur begini, jalur begini. Anda berpendapat begini, ini, ini, ini. Ah, kalau saya ingin begini, Pak. Atau saya mengikut pendapat ini, karena itu juga sesuai dengan kontes sekarang. Ya, semacam. Ada berarti ya, kalau kita orang Indonesia, masalah wali, ya, ini dicocok syafi'i. Kita bisa membayangkan saja, Pak. Kalau kita kawin tanpa wali, hubungan pekeluargaan itu butuh terhancur, Pak. Sedangkan kita, namun pekeluargaan itu kan, ya. Kalau mempakaian nafi, boleh saja, Pak. Kalau mempakaian nafi, boleh saja, Pak. Kalau kita di Eropa, yang namanya perempuan sudah bebas, Pak. Apalagi kalau mau cari afusat di mana, dia punya orang tua, ya. Siapa-apa panya ini, ya tidak jelas, kan. Jadi kawin lari menjadi tren, kan, ya, Pak. Ya, begitu sih, karena pernah diwacanakan di Jakarta, di para kumpul-kumpul koboy, ya, baik, kawin saja lah. Usah pakai masalah syafi'i. Pakai hangra milahnya dari para wakosa. Nah, itu kan. Kali dari itu, Pak. Ya, maka itu yang saya beritahu, ya, sehingga masih ada yang mengalahkan muka, Pak. Ya, karena itu, karena tidak mau terjebak dengan zina, nah, karena itu alakan bintang vera, yang bintang vera di Mesir, Pak. Ya, sekali lagi, Pak. Karena bilang saya di Mesir sudah belajar, tapi saya belajar, ya. Sudah banyak dalam arti untuk kulus, Pak, ya. Jadi saya belajar banyak-banyak tentang kasus di Mesir. Ya, bisa membayangkan saja, Pak, karena ada istianya, sama bagaimana di sana, seorang wanita kanan sampai punya suami, sampai sembilan orang, Pak. Itu saya belajar. Kenapa, Pak? Karena undang-undangnya begini, Pak. Asyaka lihabti zowja. Itu ada sinetron yang berbunyi begitu. Asyaka lihabti zowja. Jadi apartemen di tempat adalah hak milik daripada si istri. Karena di sana, ibu budaya di sana, di sana ada orang kawin, seorang kaya harus menyiapkan rumah. Isinya adalah perempuan. Maka di saatnya jadi perceraian, laki-laki yang harus pergi, perempuan yang harus dikandung rumah. Maka dimanfaatkanlah dia kawin di daerah ini, dapatlah tempat-tempat. Satu kali ditemukan. Ini saya baca di koran, Pak, ya. Kali-kali itu saya bilang, saya baca-baca koran, saya buat di sana itu banyak. Baca koran, pas dia supir taksi, lepasnya dia tahan taksi. Pas dia lihat, supir taksi ada perempuan. Kok istri saya di sini? Supirnya bilang, istri saya juga ini. Allah. Di usul-usul ternyata sembilan orang istrinya, Pak. Suaminya. Eh, suaminya. Suaminya. Sembilan apartemennya. Ya? Sembilan apartemennya. Sembilan apartemennya, Pak. Itu, ini, ini, ini kan, ya Pak, ya. Nah, jadi itulah, ini ya kan. Aturan-aturan itu yang ada, ya. Nah, ini, Layak Bakili Adin Ayuf Timnas, jadi tidak seharusnya seseorang untuk berfakwa kepada manusia, hatta ya kunah alimah di dalam timnas, sehingga dia harus mengatau tentang perbedaan berbedaan manusia. Maka misalnya kita berfakwa tentang sesuatu, kita melihat kondisinya, bagaimana dia, bagaimana dia, kita lihat, karena ada. Itulah, itulah, itulah burahma itu, kan. Ayu Quran Kalifah itu, ya. Ya, sudah, mau ngaji masjid? Saya pikir, sampai di sini dulu, sudah ya. Insya Allah, kita akan diskusi lagi. Masih ada besok, kan, dan malam ini saat materi. Ya. Prof. Nasaruddin. Mungkin untuk malam ini, kita masih menunggu informasi dari, Prof. Nasaruddin. Prof. Nasaruddin. Siapa? Prof. Nasaruddin. Bukan. Nasaruddin. Nasaruddin, ya. Jadi, kita tetap menunggu, kalau seperti yang kita informasikan itu, jam 8 waktu Jakarta, jam 9 waktu Jakarta. Kalau misalnya tidak ada nanti apa, berarti kita bebas malam. Jadi, kita menunggu saja informasi untuk malam ini. Bebas bukan berarti...